I am a good boy Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Eltria Oke jadi kali ini saya akan mereview tentang barang elektronik yang berhubungan dengan rambut ya Oke jadi kali ini saya mau mereview tentang satu barang yaitu sisir catok ya guys Sisir catok ini yaitu bermerek apa ini guys Fast hair stripe Oke jadi seperti ini barangnya guys Kita akan mereviewnya kali ini bagaimana barang ini manfaatnya itu apa Dan juga bagaimana sistem kerjanya guys Oke jadi kali ini kita akan mereview barang viral aja guys Apakah ini worth itu untuk dipakai atau dibeli Jadi langsung simak aja guys Nah oke guys kita langsung aja sikat buka Bagaimana isi dari fast hair stripe ini ya guys Sisir catok viral Oke langsung kita buka guys Nah seperti ini kabarnya Ya berupa sisir sepertinya guys Kita lihat Nah ada buku panduannya disini Ya seperti itu oke Jadi guys disini kita akan mereview catok sisir ini ya guys Yang baru-baru ini viral ya guys Nah kita buka dulu guys Nah seperti inilah guys Bentuknya Di ujung-ujungnya itu terdapat seperti Apa ini guys Namanya seperti Bentolan gitu ya guys Ya seperti ini Ada titik-titik merah ini Tapi di area Sekitar luar ini Tidak ada ya guys Nah di area luar ini Tidak ada Penjolan merah ini Yang ada itu di dalam Mungkin ini Suatu Apa ya Infrared atau apa gitu ya guys Atau pelindung Mungkin Nah kita langsung aja Mau Kita review bagaimana Kegunaannya Manfaatnya Langsung kita sikat Nah oke Jadi sisirnya sudah saya Colokkan ke Terminal ya guys Nah seperti inilah LCD dari Tampilan Catok viralnya guys Catok berupa sisir ya Kita lihat sekalian Ini baru off Nah caranya itu Ini ada tekan on off nya Disini Nah disini ini Ada tekan on off nya Kita tekan aja Seperti ini Nah Kita lihat Nah kita tekan Nah sudah Nyala ini Dan Terakhirnya sudah Mulai naik ya guys Kita lihat Mau kita Tambahin dulu Ini ada berapa Tadi kalau di Buku panduan ini tadi Sekitar 230 derajat Celcius ya guys Nah saya tambahin dulu Nah seperti ini Penambahannya Apakah terlihat Masih belum terlihat Enggak terlihat ya guys Nah penambahannya Seperti ini Nah Apakah terlihat guys Penambahannya Seperti itu Nah ini untuk Gimana Enggak terlihat guys Ya seperti itulah Dan disini Derajat celciusnya Sudah mulai naik ya guys Sekarang di angka 99 Ke 100 Derajat Dan disini Sisirnya ini Sudah mulai panas ya guys Nah ini sisirnya Sudah aktif Sudah saya on kan Terus Area sini ini Sudah mulai panas Area disini ini Sudah mulai panas Kita tunggu aja dulu Ke Derajat yang paling tinggi Yaitu 230 derajat celcius Ya guys Suhu panasnya Seperti itu Kita mau Coba nanti Kalau Suhunya di angka Seperti itu Apakah rambutnya ini Bisa untuk Dicatok Seperti catokan Penjepit itu Nah kita lihat Bagaimana Apakah hasilnya Seperti itu Memuaskan Atau tidak Kita tunggu dulu Setelah ini Kita coba ya Kita masih menunggu Masih di angka 203 Belum ke 230 Oke jadi Masih perlahan Masih ke 208 Kelihatan ya guys 208 Ke 211 Oke jadi Kita akan Memakai aja Langsung Oke Jadi Pertama Mau menyisir dulu Rambut saya Seperti ini Sedikit Sedikit Kita mau Mengambil Rambut yang Mau Dipakai ini ya guys Oke Atau kita Sekalian aja ya guys Oke Jadi mau langsung Saya pakai aja Jadi Jadi seperti ini ya guys Kita langsung Pakai Oke Jadi suhunya Sudah mulai naik Dan ini terasa Sedikit panas ya guys Tapi gak panas Banget Ini panas Aja Nah Seperti ini Apakah ada hasilnya guys Nah Kita tarik Sedikit 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 Kita tahan Nah Jadi Seperti ini guys Pemakaiannya Menurut saya Ini panasnya Gak terlalu panas ya guys Nah Seperti itu Kalian lihat sendiri ya guys Bagaimana hasilnya Nah Saya sudah melakukan Beberapa kali Ke rambut saya Dan saya lakukan Perlahan-lahan Biar panasnya Merasuk Seperti Catokan penjepit gitu Oke Saya ulangi Oke Jadi menurut saya Ini Panasnya kurang ya guys Belum Oke lah Kalau menurut saya Kalau ini Diartikan sebagai Catok ya guys Tapi Kalau menurut saya Untuk merapikan Rambut Boleh lah Atau Buat kalian Yang Rambutnya panjang Dan Ini buat Cepat ngerengin Rambut Waktu basah Boleh banget ini guys Nah Seperti ini Kita pakai guys Oke Nah Jadi Seperti itu guys Oke Kita tarik Kalangan Bagaimana guys Menurut kalian Apakah ada Perubahan Oke Nah Jadi Seperti ini guys Sambil saya Sekir kembali Oke Nah Menurut kalian Bagaimana Hasilnya Satu kali lagi Catokannya guys Oke Saya ambil Dan ini Kalau menurut saya Tidak bisa Ke area Pangkal Rambut ya guys Hanya Ke area Bagian Luar Saja Soalnya Ini tuh Gimana ya Besar Banget Gak mungkin Menjangkau Area Pangkal Rambut Area Dalam itu Gak bisa Oke Jadi Seperti inilah Hasilnya Gimana Menurut kalian Kalau saya Bagi Nah Seperti inilah Hasilnya Apakah ada Perubahan Menurut kalian Tapi Kalau menurut saya Kalau Untuk Pencatokan Tidak worth it Banget ya guys Tapi Kalau untuk Merapikan rambut Menurut saya Ini Boleh lah Untuk Merapikan Saja Nah Seperti ini Juga bisa Nah Menurut saya Ada kegunaan Sendiri ya Untuk Merapikan Rambut Saja Masih bisa Indes Tapi Kalau Kalian Berharap Lebih Untuk Pencatokan Rambut Ataupun Pelurusan Rambut Ini Tidak Worth it Banget Jadi Sekali lagi Tidak worth it Untuk Pelurusan Rambut Ya guys Nah Jadi Seperti itu Dulu guys Review saya Kali ini Tentang Catok Sisir Viral Ini guys Oke Jadi Terima kasih Apabila Ada Salah kata Maupun Yang Lain Yang Kesalahan Mungkin Saya Minta Maaf Sebesar-besarnya Dan Kali ini Reviewnya Sudah cukup Disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton